Geger, kabar datang dari Kalina Oktarani diduga telah kembali menikah untuk kelima kalinya. Kalina Oktarani dikabarkan menikahi pria berinisial AS. Publik dibuat penasaran terkait dugaan tersebut berawal melalui salah satu unggahan Instagram akun milik Kalina pada Kamis 6.10 kemarin. Unggahan tersebut ramai di komentari warganet. I accept every part of my past and let all my guilt and same as a lesson to grow. Unconditional love to myself, Bismillah, tulis Kalina melalui unggahan akun Instagram miliknya. Salah satu warganet bahkan mengucapkan selamat kepada Kalina atas pernikahannya yang kelima kalinya. Selamat ia atas pernikahannya, tulis akun et endah asteris asteris. Akun tersebut juga mencatut nama akun et al-patsyarif 1976. Menurut sumber yang beredar, sang pemilik akun yang dicatut namanya oleh warganet tersebut merupakan politikus sekaligus pengusaha asal Kalimantan Timur. Sosoknya juga pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kalimantan Timur. Sementara itu, dugaan Kalina sudah menikah lagi juga terlihat saat mantan istri Deddy Corbuzier itu menggunggah foto saat melakukan endorser. Tampak Kalina Oktarani memperlihatkan cincin di jari manis kanannya. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari Kalina Oktarani soal pernikahannya yang kelima kali itu. Kalina Oktarani sebelumnya menikah dengan Vicky Prasetyo pada tanggal 13 Maret tahun 2021 silam. Sayangnya, hubungan rumah tangga keduanya berakhir dengan perceraian pada akhir Desember tahun 2021 silam. Jauh sebelum dinikahi Vicky Prasetyo, Ibunda Aska Corbuzier itu sempat menikah sebanyak tiga kali yakni dengan Deddy Corbuzier, Hendrayan, dan Insang Nasruddin.